Halo semuanya, sudah siapkah kalian melihat war terakhir antara gembara 5? TBS Anomation beberapa hari lalu sudah mengupload tentang trailer pelanjutan dari anime Gotobuno Hanayomi. Kelanjutan dari anime Gotobuno Hanayomi sendiri akan berbentuk movie yang berdurasi 2 jam. Berhubung berbentuk movie, tentu aja movie-nya akan tayang di bioskopnya nantinya. Nah, gue penasaran dengan keadaan di dalam bioskop nantinya. Ya bayangin, setiap orang yang nonton itu bakal berbeda-beda tim tuh ya, yang bakal berkumpul di dalam satu bioskop. Jadi, persiapkan diri kalian kalau emang bakal ada baku hantam di dalam bioskop nantinya. Kalau ada yang nginamiku atau nino, siap-siap aja bapak belur di tempat. Bukannya nober malah bentrok ya kan? Dan untuk jadwal rilis movie-nya ini sendiri akan tayang di bioskop Jepang pada tanggal 20 Mei. Dicatat ya, 20 Mei. Tapi di 20 Mei ini jadwal rilis di Jepangnya ya. Untuk di luar Jepangnya sendiri ini kadang beda-beda tayangnya di setiap negaranya. Ya, perkiraanku bakal tayang di bioskop Indonesia pada bulan Agustus atau September tahun 2022 ini. Biasanya sih ya, ada jarak sekitar 4-5 bulan untuk tayang di luar Jepang. Ya, gue bakal ambil contoh seperti movie dari S.A.O. Progressive sebelumnya. S.A.O. Progressive itu tayang di Jepang pada bulan Oktober tahun 2021. Dan tayang di bioskop Indonesia pada Januari 2022. Sekitar 4-5 bulan tuh jaraknya ya untuk masuk ke Indonesia movie-nya. Cerita di movie-nya kali ini berlata di festival budaya atau kerap dipanggil dengan Bun Kasai. Dan ini akan menjadi akhir cerita dari gembar 5. Seorang pemenang akan muncul di movie kali ini ya. Bakal muncul juga teman masa kecilnya Uesugi bernama Takebayashi. Takebayashi sendiri tuh udah pernah diperlihatkan di season kedua. Tapi di season keduanya dulu tuh diliatin Takebayashi versi bocilnya atau versi SD-nya. Dan di movie-nya kali ini bakal muncul Takebayashi versi SMA. Ya, kalau dilihat-lihat Takebayashi ini kekawaiannya tuh gak kalah dengan gembar 5. Adakah disini tim Takebayashi absen di bawah ya. Ngomong-ngomong soal trallernya, ada satu fan fact ya. Trallel dari Gotobu Nanayomi sendiri dipublish pada tanggal 5 Mei itu. Dan tepat pada tanggal 5 Mei kemarin bertepatan dengan ulang tahun dari gembar 5. Respek sih sama produser dan studionya ya. Udah mempublish trallernya barengan sama Ultah dari gembar 5. Movie-nya sendiri bakal mengadaptasi chapter 86 sampai selesai ya atau sampai tamat. Alias chapter 86 sampai chapter 122. Dan untuk info mananya ya terbarunya, katanya akan ada chapter baru yang akan menjadi akhir dari mananya nantinya. Dan info lainnya tentang Gotobun katanya Gotobun juga tuh bakal rilis game PS4-nya ya. Gue gak terlalu ngikutin atau tau info tentang gamenya ini. Soalnya gue aja dapet info gamenya ini dapet dari admin junior anime ya. Mungkin ada dari kalian yang nunggu banget gamenya PS4-nya ini rilis ya. Bisa ditunggu di bulan Juni mendatang ya. Dan ya itu aja tadi semua tentang info dari Gotobun dan Naomi. Tentu aja gue sangat excited ya buat nunggu tayang movie-nya ini. Ya gue dulu sempat bahas juga season keduanya per episodenya ya. Gue buat video breakdown per episodenya di season keduanya dulu ya. Kalian bisa cek aja playlist gue dulu ya. Buat kalian yang belum tau ya kalau dulu gue bahas Gotobun juga. Seperti biasa, aksen di bawah siapa jagoan kalian dari salah satu gembar 5 ini. Kalau gue mah hashtag Tim Raiha. Itu aja video kali ini dan see you next video. Bye bye.